Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali Melanjutkan kajian kita Sebetulnya temanya tentang bekerja Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ini Karena sebagaimana kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya Orang mencari rezeki itu bisa penuh barokah Kan ada beberapa kriteria yang harus kita penuhin Pertama cari yang halal Yang kedua itu anti binafsin Dari jiwa yang bersih Halal saja tidak cukup Tapi kita hendaknya dari jiwa yang bersih Yang kosong dari ketamakan Dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini Oleh sebab itu sebelum kita bahas tentang bekerja Saya ingin membahas sebagai pengantar Kita membersihkan diri kita dulu Karena saya tidak ingin juga kita mengkaji ini Setelah belajar tentang bekerja Kita justru menjadi orang-orang yang Jiwa kita tergadai kepada dunia Sebelum bekerja kita sekarang ini kan juga sudah punya harta Insya Allah begitu Apa yang harus kita lakukan terhadap harta yang ada Sehingga kita itu bisa membersihkan jiwa kita Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kewajiban dari harta itu Salah satunya zakat Di samping nanti ada nafkah dan sebagainya Nah yang jarang dibahas saya rasa itu adalah zakatul mal mustafat Zakat harta mustafat Nah di awal saya ingin menyampaikan salah satu firman Allah Ta'ala A'udzubillahimina syaitanirrojim A'udzubillahimina syaitanirrojim Zakat itu bukan sekedar untuk mengeluarkan harta saja Bukan sekedar untuk membantu fakir miskin dan lapan asnaf Tapi fungsi zakat itu membersihkan diri kita Ini saya kutipkan di dalam ruhul bayan Inna zakatain nama wujibat litazkiyatin nafs Disitu dikatakan zakat itu diwajibkan Sesungguhnya adalah untuk membersihkan jiwa Anis sifatil zamimah annajisah Dari sifat-sifat tercelah Yang najis, yang kotor Minhub bid dunya au ghairih Dari sifat cinta dunia dan sebagainya Kakau lihi sebagaimana firman Allah Di dalam surat taubah ini dikutip oleh Se-Ismail Haqqi Kemudian beliau katakan Fa'in nalfalah hafi tazkiyatin nafs Sesungguhnya keberuntungan Itu ada pada Kesucian, kebersihan jiwa Oleh sebab itu ketika kita bisnis Usaha Kok kemudian Hidup itu sepertinya tambah susah Coba cek salah satunya disini Sudahkah kita keluarkan zakatnya Dan zakat ini tidak mesti bisnis harus untung terus ya Tidak Saat bisnis rugi pun Itu ada kalanya tetap wajib mengeluarkan zakat Asal yang tersisa itu masih satu nisop lebih Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Rahimahkumullah Kita masuk ke zakat Al-Mal Al-Mustafad Apa itu Al-Mal Al-Mustafad? Di dalam kitab Az-Zakah Wadawruhal Iktiswadi Dikatakan Harta Mustafa itu adalah Harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang Setelah sebelumnya tidak ada Jadi kalau bicara ini Sudah harta apa saja Yang halal menjadi milik seseorang Baik itu dari warisan kah Kalau orang ceramah dari amplop kah Sehingga pengangguran pun itu Bisa jadi punya kewajiban zakat Kalau dia punya harta banyak Dari apa saja yang masuk sebelumnya itu tidak ada Maka itu disebut harta Mustafa Harta perolehan Kata Rasulullah SAW Dalam riwayat Imam At-Tirmidhi Manis Tafa Damalan Barang siapa yang memperoleh harta Pala zakat alaih Maka tidak ada kewajiban zakat atasnya Hatta Yahula alaihil khaul Hingga berlalu atasnya satu haul Yakni satu tahun berlalu Nah berapa zakatnya Di dalam kitab al-amwal ini Kalau seseorang itu memiliki Sejak awal tahun Standarnya kita pakai emas atau pera Dia punya kurang dari nisob emas atau pera Kemudian dia peroleh harta sebelum tahun itu berakhir Mayukam milun nisob Apa yang menyempurnakan nisobnya Ba'inna hawlahu yabda'u min wakti ikhtimalin nisob Maka hitungan tahunnya nanti adalah Berawal dari Waktu sempurnanya nisob Jadi kalau punya harta sedikit Dikumpul-kumpulkan Masih belum dihitung itu Sampai sempurna nisob Maka dihitung Sejak saat sempurnanya nisob Kalau sudah sempurna berlalu satu tahun Maka wajib dikeluarkan zakat itu Ada pun jika nisob emas atau pera itu Sudah sempurna sejak awal tahun Misalnya tahun ini kita sudah punya uang satu nisob Terus bertambah lagi Dia memperoleh harta itu Pada pertengahan tahun Nah disini ada rincian Kalau perolehan itu dari perdagangan Maka digabungkan ke awal Jadi harta perdagangan begitu Hawlnya mengikuti hawl Yang asal harta tersebut Karena harta perolehan tadi Itu dari pertumbuhan harta tersebut Dan dari jenisnya Maka mengikuti Dari pokok harta tersebut Nah kemudian Kalau perolehan itu dari jenis nisob Tetapi bukan dari pertumbuhan barang tersebut Harta tersebut Seperti dapat warisan, hibah Maka perolehan ini Wajib mengikuti Hawl tersendiri Sehingga tidak digabungkan kepada harta asalnya Dan tidak mengambil hukum hawl asalnya Jadi nisobnya nisob tersendiri Hawlnya hawl tersendiri Begitu juga jika perolehan harta ini Dari jenis yang berbeda Seperti perolehan dari harta Hewan ternak Jual kambing dan sebagainya Ternyata tabungannya bertambah Maka Hitungannya itu hitungan tersendiri Tidak digabungkan ke yang emas atau perak Ini di dalam kitab Al-Amwal Begitu juga Emas dan perak itu tidak digabungkan Jadi kalau dua jenis harta berbeda Hitungannya masing-masing untuk zakatnya itu Termasuk juga hawlnya masing-masing Ini di dalam kitab Al-Amwal Saya kutipkan yang berbeda pendapat di fikih sunnah Nah ini Bisa dibaca Saya ringkaskan saja Karena ini pengantar supaya cepat Ringkasannya inilah Nah jadi harta perolehan itu dilihat jenis hartanya Pertama kalau sejenis dengan harta pokoknya Dan hasil dari perkembangan harta pokok Maka nisob dan hawlnya itu digabungkan Contohnya Punya kambing 90 ekor Di awal tahun Dan kambing ini digembalakan Karena kalau kambing bukan kambing gembalaan Tidak kena zakat Kemudian menjelang akhir tahun Dari 90 ini lahir 31 ekor Maka yang di zakati Itu 121 ekor Dijumlahkan ini Tidak hanya 90 ekor saja Tidak Karena apa? Karena sejenis Kambing dengan kambing Dan hasil dari perkembangan 90 ekor ini Jadi nisob dan hawlnya sama Kemudian yang kedua Jika sejenis Tetapi bukan hasil dari perkembangan harta pokoknya Seperti misalnya kalau pegawai tiap bulan dapat gaji Dari gaji misalnya ada kelebihan Tiap bulan ada menyimpan Maka simpanan bulan ini kan dengan yang bulan depan itu berbeda itu Tidak dari perkembangan simpanan bulan ini Tapi itu harta baru Nah disini ada ikhtilaf Kalau di kitab al-amwal Se'abdul Qadim Zallum itu menyatakan tidak digabung Jadi hitungannya beda-beda Hawlnya beda-beda Nanti ngitungnya gimana Saya bikin file Excel nanti saya kasih Untuk memudahkan Kemudian kalau madhab Syafi'i dan Ahmad Itu berpandangan Nisopnya diikutkan Ini tabungan sejuta-sejuta-sejuta Tiap bulan sisa gaji ini Ketika sudah sampai haul Kelebihannya itu mengikuti nisopnya Haulnya masing-masing Tersenang nanti mana yang mau diikuti Hak sampean semua Mana yang lebih Sampean anggap kuat alasannya Dibaca di kitab-kitabnya Kemudian yang paling mudah menghitungnya Itu memang Abu Hanifah Pokoknya digabung aja dah Jadi kalau sekarang punya harta berapa Sampe nisop Dilihat Akhir tahun dan perkembangannya itu Ada berkurang enggak Kalau enggak dan di akhir tahun berapa Langsung dikeluarkan total semuanya itu Itu madhab Abu Hanifah Kemudian yang ketiga Jika tidak sejenis Maka nisop dan haulnya berdiri sendiri Contohnya ini Ini enggak usah kita fikirkan adil atau enggak Allah itu maha adil Membuat aturan ini untuk menguji kita Misalnya orang punya 85 gram emas Dan 50 gram perak Yang masuk nisop itu adalah emas Emas 85 gram atau 20 dinar Sehingga yang wajib zakat cuma emas saja Tidak digabung 85 tambah 50 ini Kemudian dizakati 2,5% Enggak begitu Kalau punya 84 gram emas Dan 590 gram perak Maka ini tidak wajib zakat Karena apa? Ini tidak sampai nisop emasnya Peraknya juga enggak sampai nisop Perak itu nisopnya 595 gram Padahal kalau kita lihat Hartanya yang ini Yang kedua ini Tentunya lebih banyak dari yang pertama Oleh sebab itu bicara zakat Bukan masalah logika Tadi ini masalah perintah Allah Ta'ala Untuk membersihkan jiwa kita Jadi ini tidak wajib Untuk zakat Walaupun mungkin nominalnya lebih besar dari yang pertama Kalau punya 85 gram emas Dan 595 gram perak Ini wajib zakat keduanya ini Emas sampai nisop Perak sampai nisop Nah disini kadang orang sering mengakal-akali ini Supaya enggak kena zakat Bikin aja Emasnya kurang Kurang 1 gram saja Kemudian peraknya dibikin juga Kurang 1 gram Maka enggak kena zakat Tapi ini bukan mengajari mengakali Karena fungsi zakat tadi Untuk mensucikan Jiwa kita Nah ukuran nisopnya berapa? Kalau ini uang emas dan perak ya Kalau uang kertas Uang kertas itu nisopnya Ini menurut soal jawab dari Sheikh Atta' bin Khalil Abu Rostah Nilai uang kertas itu Kalau Sampai Senilai 200 dirham Atau 20 dinar Jadi kembali ke Ini Nisopnya 85 gram emas Atau 595 gram Perak Jadi duit kita itu Dihitung aja Dengan harga emas dan perak Mana yang memenuhi syarat tadi Nah karena perak itu Dengan emas Beda jauh nilainya Terus mana yang dipakai patokan Sementara uang yang kita pakai Itu tidak berpatokan Kepada emas dan perak Nah menurut Sheikh Atta' Itu diambil yang paling Kecil Supaya Kita bebas Kalau yang paling murah Adalah perak Pakai perak Kalau yang paling murah Itu adalah emas Pakai emas Standarnya Bagaimana Ngitungnya Tinggal dilihat Di dekat Sampian itu Harga perak Per gramnya Berapa Kalikan 595 gram Itulah nisopnya Uang Kertas Yang Sampian Simpan Dan pada saat Soal jawab ini Dibikin Beliau mengira-ngira Data disana Di tempat beliau 1 oz emas 28,3495 gram Itu harganya 30 dolar Jadi 1 oz Perak itu 30 dolar Waktu itu Kemudian beliau Ngitung Berdasarkan Harga ini Jadi gram-graman Peraknya Gram-graman Peraknya Berarti 30 dolar Dibagi 1 oz 38,3495 gram Yakni Disana Itu 1 gram Perak Itu Sekitar 10.317,64 Rupiah 1 dolar Waktu itu 9.750 Rupiah Jadi Yang beliau Jadikan patokan Itu adalah Gram-graman Perak Di saat Itu Sehingga 1 dirham Waktu itu Itu adalah 30.695 Rupiah Tahun 2014 Ini beliau Meminta Untuk Menghitung Lagi Yang lebih Tepat Yakni Kita tinggal Dimana Harga Perak Disini Berapa Dan Ini Kurang lebih Aja Kalau di Indonesia Waktu 2014 Ini Kita Lihat Harga Perak 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 Itu 12.200 Di sana Beliau Mengira Sekitar 10.317 Itu Nanti Kita Bisa Hitung Praktisnya Saya Ingin Tampilkan Cara Ngitungnya Sudah Saya Bikinkan Rumus-rumus Di Excel Nanti Saya Kasih File Tampil Tampilkan Ya.